Tersunggur karena ternyata Namsin datang dengan granat yang sangat luar biasa. Datkon juga bersiap dengan uzi-nya. Ada sebuah lemparan granat juga membuat Datkon harus mundur terlebih dahulu. Tapi Namsin melemparkan sebuah granat kembali menuju ke arah ruangan tersebut. Dan kita lihat ternyata Namsin mendapatnya satu pemain lagi dengan UMP-nya. Wow, gue kira tadi bakal tabrak ke arah pemain dari MSC untuk yang terakhir. Tapi dari Eagle Esports mereka berupaya banget untuk mendapatkan retak ke arah gereja ini. Mereka bakal menghadapi APG yang barusan aja memenangkan fight-nya. Belum sempat untuk melakukan looting ke arah pemain-pemain dari MSC. Malah mereka bakal digempur balik bahkan kembali lagi. Satu pemain mereka tumbang. Ini menjadi mimpi buruk. Dua pemain terakhir berada di bagian dalam dari sebuah ruangan. Last man standing kali ini bakal digempur. Dua pemain bakal bergerak secara berlindungan sandwich kah? Tidak perlu sandwich tapi bar-bar gaming. Namun dua pemain tumbang dan APG diratakan begitu saja. Setelah mendapatkan dua knockdown tapi tidak mampu untuk menghadapi dua pemain Eagle Esports yang lainnya. Ya Eagle Esports kuncinya adalah tadi Namsin mendapatkan dua pemain dari APG. Satu granat dan juga satu spray dengan UMP yang sangat on point. Namun kita berpindah ke arah yang lain ternyata ada pertemuan. Antara tim asal Malaysia berhadapan dengan tim asal Indonesia. EVOS berhadapan dengan XS Red One. Namun kita juga melihat pertemuan antar tim Thailand. Di mana Faze Clan berhadapan dengan Onyx. Satu pemainnya langsung dipulangkan begitu saja karena tadi terkat rotasinya. Betul sekali. Belum ada backup dari Onyx. Mereka masih melakukan split position. Sementara di arah lain ada tim Secret yang bertemu dengan Geek Fam. Ini lagi-lagi kita melihat ada derby di antara beberapa tim yang bertanding. Tadi kita melihat battle-nya Thailand. Sekarang kita bakal memperhatikan battle-nya dari Malaysia. Wow ini udah benar-benar chaos banget karena kita sudah masuk untuk circle yang ketiga Sanskoy. Ya kita melihat juga Kit dengan kupluknya berada di area ini. Tembakan menuju ke arah smoke. Ternyata hilang. Satu pemain di sana Miracle dipulangkan. Karena Drone juga join the fight kali ini. Pemain-pemain NFT mendapatkan elimination pertama mereka di match yang kedua. Ya dan gue harapkan tentunya untuk Bigetron, NFT, RRQ. Mereka bisa bermain stabil seperti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS dan Secret. Mendapatkan satu pemain ada Demroot yang terkena headshot tadi. Ada pergerakan sudah mulai dibangun dan Demroot pun dipulangkan. Menurut ke arah lobby. Di belakang sana lagi-lagi ada tim yang akan mengganggu Infinity. Datang dari arah belakang tim Secret. Wow sangat luar biasa apa yang dilakukan snipe. Setumbang kembali oleh pemuda asal Indonesia. Pemain-pemain Indonesia yaitu NFT. Mendapatkan sebuah knock lagi ke arah. Lawan-lawannya. Tapi sebuah taping-taping dilakukan oleh Gotani tadi dengan M4 kali empatnya. Belum berhasil mendapatkan sebuah knock lho. HP saja didapatkan. Snipes sulit untuk diselamatkan. Tapi kita lihat eyeshot juga masih berlari-lari di seberang gunungan yang dimiliki oleh snipe. Namun sebuah leparan juga dilakukan tadi menuju ke arah satu pemain Saint-Opie. Jepit dari dua arah yang berbeda Nuzi juga terus melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah Saint-Opie. Wow ini udah repot banget sih. Ini Geek Fam udah gak punya ruang garak yang terlalu banyak. Karena Infinity juga sedang dalam posisi ngesplit. Tiga satu split yang mereka lakukan mengirimkan satu pemain dari arah blue zone. Tiga pemain sudah berhasil masuk tapi belum tiga-tiganya berada di daerah aman. Perlu bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Dan Secret ada Fredo yang ada di bagian broken shake. Oh bakal ditabrak. Akankah diintip? Diintip, diintip, diintip. Happy birthday yang gagal. Ternyata Logan masih cukup sigap tapi ternyata double pick yang dilakukan oleh Infinity. Membuat Fredo gak bisa bertahan dan Geek Fam yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Karena Secret masih menyisakan dua player aktif. Ya bahkan tidak hanya Geek Fam tadi MS Conburi pun sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi super weekend yang tidak terlalu maksimal untuk MS Conburi. Kita melihat pemain-pemain mereka sebenarnya sangat berpengalaman. Bahkan berkualitas sekali tapi mereka masih terseok-seok, masih terdampar di lembar yang kedua. Ntar apa yang terjadi di arah MS Conburi namun kita lanjutkan kembali di mana. Nah ternyata Namsin bersama pemain-pemain dari Eagle Esports yang tadi sudah memulangkan APG. Berdekatan dengan Bigetron Red Alliance bahkan tembakan juga dilakukan Bigetron. Berharapan dengan tim Secret kita lihat kali ini. Yes, Bigetron unggul dari segi high ground control. Mereka ada di bagian atas bahkan mereka bisa melihat dari dua tim. Ada Eagle dan juga Secret yang sudah terpantau oleh Bigetron saat ini. Eagle juga masih dalam posisi split 2-1-1 split yang mereka lakukan. Bigetron juga agak nyebar sih. Kalau gak salah 2-2 tadi split yang dilakukan sama BTR. Gak terlalu meluas split yang mereka lakukan tapi setidaknya cukup lah untuk menahan pergerakan dari dua tim yang ada di sekitar mereka. Yang sudah terpantau sampai saat ini. Eagle dan juga tim Secret. Namun kalau kita melihat juga Flippy ternyata tadi melakukan sebuah tembakan. Mendapatkan sebuah knock. Berusaha membuka jalan untuk tim NFT kali ini menjadi palang pintu di bagian depan. Backup sedikit terlambat satu berhasil diamankan. Tapi kali ini dari Infinity Nuzy masih berupaya untuk mengokang sebuah granat. Namun dari belakang Logan berhasil diamankan. Dan harusnya Ramones bakal dipulangkan bersikiran lobi. Lemparan granat ke bagian depan. Masih belum ada backup dari Svavel dan juga drone. Untuk membackup dua pemain atau satu pemain yang sedang ter-knockdown. Kita melihat juga kali ini drone. Menyambut pemain-pemain Infinity yang akan coba datang. Leparkan sebuah granat terlebih dahulu. Ikan diumakan tobat. Hayuk kita lempar granat. Let's go. Tapi granat juga dilemparkan oleh seorang melah. Ternyata bukan granat. Itu adalah sebuah bakaran molotov. Belum terbakar. Ternyata satu pemain dari Indonesia. Namun ternyata granat eliminator didapatkan oleh seorang drone. Betul. Bakal keluar sombat kali ini terbatas dengan sebuah gundukan tipis aja. Tidak terlalu jauh jaraknya kali ini drone. Masih sabar dalam melakukan proning. Wow ini gak mau buru-buru. Tapi lihat. Mela memasak granat. Meletup dan berhasil mendapatkan drone. Tingkat kesabaran dan sebuah timing yang begitu tepat dari Mela. Berhasil menumbangkan kembali satu pemain dari NFT. Namun Nuzi tidak bisa diselamatkan. Karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Mela juga terkena Blue Zonenya. Nah kita melihat kali ini Spafel menjadi pemain yang masih bertahan Mela. Melakukan proning terlebih dahulu. Akan coba diincar juga. Kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata Spafel tidak terlalu sibuk dengan Mela. Tidak terlalu berlama-lama di sana. Langsung bergerak juga. Tapi Spafel disambut oleh seorang Vintores. Masih ada sebuah lower ground yang masih bisa diselamatkan kali ini. Atau bisa dimanfaatkan maksud saya. Kembali kita kali ini lihat. Dimana Tony Kebosil ajaib asal Thailand. Berdarah Jerman juga mendapatkan satu pemain dari NFT. Dan dipulangkan seluruhnya NFT. Ya nice try untuk NFT tentunya. Karena mereka dipulangkan sebagai tim Indonesia pertama yang dipulangkan berjalan lobi. Mereka puas diurutan ke-11. Untuk 16 tim yang bertanding di game Miramar kali ini. Kita berpindah menuju ke arah Onyx dan juga Eagle Esports. Dimana jarak mereka tidak terlalu jauh. Lagi-lagi split yang begitu tertib masih dilakukan oleh Eagle Esports. Dan Onyx terpantau dua pemain mereka. Belum melihat pergerakan dari pemain-pemain Onyx yang lain. Yang entah sudah dipulangkan. Atau mereka sedang melakukan split position. Lihat kali ini dari pemain-pemain tim EE atau Eagle Esports. Membuka skop terlebih dahulu dengan M4-nya menuju ke arah-ara Curio. Terlihat juga di atas sana ada pemain-pemain dari Bigetron Retalience yang cukup nyaman. Dan PR yang dimiliki oleh Eagle Esports sebenarnya cukup banyak. Karena mereka ada jarak antara tim Eagle Esports sekarang dan juga circle selanjutnya. Ya betul banget. Bahkan Axis pun gak bisa terlalu lama nahan di sini. FaceClean sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk menuju ke arah checkpoint berikutnya. Ini FaceClean rotasinya like a boss banget men. Di jalan raya tiga mobil mereka bakal tabrak bertukar vampire. Dua pemain bakal mereka hadapin close combat kali ini. Hanya untuk merebutkan sebuah shake yang begitu kecil. Tabrakan sumber juga ke bagian dalam dan berhasil mendapatkan satu. Backup dari luar pun sedikit terlambat dengan M249 yang bentar-bentar rambo. Namun ternyata Stone berhasil meratakan dua pemain dari tim FaceClean. Dan pada akhirnya Vintares berhasil menyelamatkan kondisi dari FaceClean. Survive keempat pemain dari FaceClean. Tanpa ada yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lihat betapa mengerikannya close combat yang terjanti antar dua tim Thailand ini. Antara tim vampire dan juga tadi kita melihat dari FaceClean. Backup-backup mereka cepat sekali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang berada di dalam shake-nya. Satu pemain yang tersisa tadi yaitu seorang Vintares pun masih bisa menyelamatkan rekan-rekanya. Tapi pintar apa yang dilakukan oleh Corpai juga meledakan granat atau mobil-mobil yang ada di area ini membuat mereka memiliki cover tambahan. Ya dan mereka pintar banget untuk ngambil ke arah tengahnya. Jadi kalau misalkan Zarya bouncing mereka gak butuh bergerak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. Ifos pun sudah mendapatkan sebuah checkpoint yang menurut gue begitu enak. Tinggal mengamati pergerakan dari vampire karena ada Ravenclaw nih. The last man standing. Satu pemain terakhir dari vampire yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Ifos. Kita melihat juga dari sisi lain. Ifos Reborn sudah mulai mendekat ke arah lawan-lawannya. Ravenclaw yang masih tersisa dari vampire. Mungkin akan coba diincar oleh pemain-pemain dari Ifos Reborn. Karena sudah ketahuan juga posisi dari seorang Ravenclaw. Bahkan Granat juga meledak di sana. Ada sebuah damage yang diberikan ke arah seorang Ravenclaw-nya. Masih bertahan dia. Ada sebuah bakaran juga yang ternyata tidak terlalu jauh lemparannya. Tapi pemain-pemain Biggetron Red Alliance ternyata mendapatkan satu knock ke arah Onyx. Ya ini masih berlanjut. Fight yang terjadi antara Ifos dan juga vampire. Sementara di arah lain Onyx pun dipulangkan berdekat dari lobby. Biggetron berhasil mendapatkan tiga elimination untuk sejauh ini. Ifos sudah mendapatkan tiga sama dengan Biggetron. Ararki belum mendapatkan elimination sama sekali. Sementara NFT tadi yang sudah pulang ke arah lobby mereka mendapatkan enam elimination. Lumayan poin untuk NFT. Tapi Ararki mendapatkan tekanan dari Eagle Esports. Lemparan Granat berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah Eagle Esports. Ya kita melihat lagi kali ini. Fodemort mendapatkan Granat Eliminator. Ada sebuah revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Ararki. Mereka juga tidak boleh gegabah. Karena saat mereka naik ke arah high ground yang pasti sudah ditunggu oleh tim yang tadi berada di atas. Yaitu Eagle Esports dari sisi lain ternyata. Kembali bertemu antar dua tim Malaysia ini. Fodemort dan juga Axis Red Ones. Betul. Bahkan ada Bigetron tadi yang nyelip ya. Bertemu dengan tim secret juga. Dimana saat pemain dari Bigetron dipulangkan bersikara lobby. Tapi lihat tadi Fodemort yang akan close combat. Dan sepertinya gak bisa bertahan lama lagi. Digoyang dengan menggunakan rambut langsung rata untuk Axis. Axis Red Ones. Di hari ini mereka tidak terlalu maksimal dari dua match yang sudah dimainkan. Namun kita melihat juga kali ini. Pemain-pemain dari Eagle Esports akan menyambut berkedatangan. RRQ Riu. Pronexut juga dilakukan kembali namun chopper. Tertukur ke arah tanah karena ternyata ada Fodemort. Tembakannya sangat-sangat luar biasa sekali tadi dengan Scar L-nya. Kembali ada seorang Parajin. Yang sebahkan disambut kali ini. Juga mendapatkan yang kedua ternyata. Akan coba mencari yang ketiga. Parajin akan coba dicari. Ada sebuah pergerakan dilakukan oleh seorang Mord. Dan itu dia rata. Eagle Esports dipulangkan oleh RRQ Riu. Batul. Empat elimination dikumpulkan. Dan masih menyisakan satu player aktif untuk RRQ. Tidak bisa diselamatkan karena ada still elimination dari Bigetron. Wow. Empat elimination untuk RRQ dan juga Bigetron. Evos sudah mulai membangun pergerakan menuju ke arah Faze Clean. Close Combat tapi granat dari Tony Kay. Mendapatkan seorang Mikro Boy. Lemparan granat berikut yang akan dilemparkan berdekat broken shake-nya. Sudah mulai bergerak tapi ternyata. Lazer pun tumbang. Pintornya sudah melakukan pergerakan push. Dan kali ini hanya mengisahkan seorang KF. Headshot tadi karena KF. Tapi KF masih bisa bertahan namun tidak dalam waktu yang lama karena Blue Zone. Sudah mulai menghimpit. Ini menjadi momentum yang benar-benar tipis bagi seorang KF. Ya kita melihat KF masih terus berpapu di belakang sana namun ternyata itu dia. Ternyata granat yang dilemparkan oleh korpa yang membuat KF pun dipulangkan ke arah lobby. Betul. Nice try untuk Evos Reborn. Di game kali ini masih ada dua tim Indonesia yang tersisa untuk Bigetron. Dan juga RRQ bahkan mereka masuk di top 4. Sanskui. Wow. Sangat luar biasa. Dari dua tim Indonesia ini. Walaupun tidak terlalu banyak pemain-pemain yang tersisa. Hanya dua dari Bigetron. Dan satu dari RRQ Ryu. Namun mereka masih bisa masuk ke dalam top 4-nya. Kita melihat yang sangat-sangat nyaman adalah Vestet. Bahkan akan menyambut kedatangan dari pemain-pemain Bigetron. Ternyata yang turun ke arah bawah. Zook sih tidak bisa diselamatkan lagi. Namun ada Liquid di sana. Bahkan tadi kendaraannya juga sudah meledak. Bisa dijadikan cover. Ya tapi ini terlalu curam sih sebenarnya. Dan posisi defensif yang dipunya sama Bigetron menurutku gak terlalu bagus. RRQ penarut pos di rutan keempat. Bigetron rotasi mereka bentar-bentar terpotong. Tapi untuk yang mereka sudah mendapatkan bagian kecil dari zona kali ini. Ditebak lagi menurut sekedar vehicle yang sudah mulai terbakar. Bahkan sudah meledak. Namun Bigetron masih bertahan sejauh ini. Kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh Mr. Five. Liquid juga berhasil untuk melakukan revive tadi. Nampaknya menggunakan bendet terlebih dahulu. Tapi tebakan lebih tebakan. Menuju ke arah Bigetron RRTL yang sulit. Sekali keadaannya untuk mereka sulit perjuangan dari Bigetron RRTL yang. Karena mereka harus fight. Dengan Fastlane yang masih lengkap 4 orang juga. Tapi Fastlane juga ditembak oleh pemain-pemain dari Vorivalz. Betul. Sekarang gak langsung Vorivalz membantu pergerakan dari Bigetron. Karena ketika ada upaya push yang dilakukan oleh Fastlane. Dua pemain dari Vorivalz benar-benar menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Fastlane saat ini. Sudah mulai berperang. Sudah mulai dipecahkan. Memperpendek kolong mobilnya supaya mereka aman. Nah di arah lain Luxie kembali ditembangkan. Kali ini Liquid yang menjadi last man standing untuk Bigetron. Dan harusnya masih bisa melakukan revive ke arah Luxie. Kita melihat juga permainan yang sangat stabil ditujukan oleh Vorivalz. Setelah tadi mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Kali ini mereka masuk ke dalam top 3-nya. Tapi di Getron juga kita lihat kali. Step up mereka untuk bisa berada di light game-nya. Liquid blocking spray juga menunjukkan arah Pintores. Berada di belakang dari pohon tersebut. Low HP sebenarnya namun headshot. Usahnya sekali. Liquid masih bisa untuk melakukan. Healing masih bisa kali ini. Tapi udah gak ada lagi healingan yang dimiliki oleh Liquid. Bahkan di area tersebut Pintores juga sudah bergerak menuju ke dalam smoke-nya juga. Ya ini udah paling best banget yang didapatkan sama Bigetron. Dengan hashtag 3 ataupun maksimal di hashtag 2. Tergantung dari circle-nya. Nanti bakal bouncing ke arah mana. Ya saat luar biasa perjuangannya. Tapi kita melihat kali ini sulit sekali keadaannya untuk Bigetron Red Alliance. Dua pemain mereka low. Bahkan mereka masih terus berjuang dengan keadaan yang sulit seperti ini. Tidak menyerah mereka untuk terus melakukan tembakan demi tembakan. Menghabiskan peluru-peluru yang sudah dimilikinya. Liquid juga berganti dengan MG3. Dan sudah knock kali ini. Didapatkan oleh pemain-pemain lawan-lawannya. Tapi itu dia hashtag 3 didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Nice try. Nice try untuk Red Alliance dan juga tim-tim Indonesia yang lainnya. Nice try untuk EVOS, Bigetron, RRQ dan juga NFT yang bertarung dengan maksimal di Miramar kali ini. Dua tim tersisa tiga lawan empat antara Vodifals versus Faceclay. Ya, Faceclay dengan empat pemain mereka. Melakukan tembakan-tembakan namun pemburu. Kembali menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya juga. Epple berada di area belakang. Membuka skopnya. SKL kali tiga. Tadi atau kali empat masuk saya. Membuka ke arah pemain-pemain dari Faceclay. Satu sudah tumbang di sana. Ini adalah momentum juga untuk 4-Ripal. Bisa mendapatkan back-to-back win-win-win-oci ke dinar. Ya, gue nunggu update circle yang ke-8 sih. Ini akan menuju ke arah mana. Karena kondisinya berimbang 3-8-3. Tergantung. Kalau misalkan Corpai diselamatkan berarti kondisinya akan kembali timpang antara Faceclay dan juga 4-Ripal. Tapi setiap ini Corpai masih ada proses untuk diselamatkan. Tentunya ada lemparan melotok memperlambat pergerakan dari pemain-pemain 4-Ripal. Sari tapping fire lagi dengan menggunakan mini 14. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Epple sudah mulai memasak granat. Sebuah lower ground tipis. Mungkin akan menjadi bencana untuk Faceclay. Ini bisa ke knock 2. Meletup. Tapi hanya splash damage yang diberikan menurut kata Vintores. Tony Kaye sudah berada di arah yang lain. Menebak ke arah Corpai. Dan Corpai pun selamat. Bahkan ada threat damage yang begitu dalam. Mister Vai berhasil mendapatkan pemain 4-Ripal. Dan winner-winner Chicken Dinar. Untuk Faceclay di game yang kedua. Kita melihat bagaimana Tony Kaye tadi. 10 elimination sendirian saja di akhir. Dia mendapatkan 2 pemain dari 4-Ripal. Yang pertama dengan M4-nya. Yang kedua dengan mini x6 atau x8 tadi kita melihat.